Intro Halo guys, balik lagi dengan Steve disini Dan gue akan kembali mereview music Dan music MV yang akan gue review Yang akan gue berikan reaksi kali ini Seperti yang sudah kita berikan hasil poll kemarin Urutan kedua yang akan kita kasih review adalah MV dari Dewa19 featuring Virza Angin So, seperti apa nih guys MV mereka? Tanpa banyak basa basi Let's check it out That's cool Angin tolonglah aku sedang jatuh cinta Tapi aku tak punya nyali terkatakan Bahwasannya setiap hari ku merindukan dia Apa yang kamu ingin lakukan? Angin masukkan aku ke dalam ikunya Jadikan aku raja dan dia ratunya Waktian selalu memikirkan dirinya Angin katakan padanya Bawa aku cinta dia Angin sampaikan padanya Bawa aku putu dia Oton Angin katakan padanya Agin katakan padanya Bahwa aku cinta dia Alis sampaikan 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 padanya Alis sampaikan padanya Alis sampaikan padanya Dua 19 di dunia musik Indonesia Jadi waktu pertama kali mereka Muncul di dunia musik Indonesia Ini adalah salah satu lagu Yang membuat teman mereka semakin dikenal Di ranah musik Indonesia Angin itu Kalau salah tahun 90an Ini kan menandakan 30 tahun Karir Dua 19 di dunia musik Indonesia Jadi bisa jadi Kenapa lagunya dipilih? Karena lagu ini adalah salah satu yang tadi Salah satu faktor penentu Berduanya Dua 19 dulu Memulai langkah mereka menjadi band yang sebesar Seperti sekarang ini guys Dan Uniknya adalah mereka mengajak Firza guys Firza ini Bisa dibilang salah satu band yang Yang Gak baru juga gak terlalu lama gitu guys Dan tadi juga ada Elo gitu kan Sebagai salah satu lead vokalisnya Cuma tadi gue berharap Mungkin ada semacam switch gitu ya Atau palingnya duet antara Ahmad Dhani sama Elo Cuma tadi kayaknya mereka Memutuskan tetap si Ahmad Dhani yang Jadi main Si siapa? Si Elo mungkin jadi lead Tapi di Nge-backup si Ahmad Dhani Cuma tetap sih Versi yang Ini kan versi Versi yang Yang lebih modern gitu ya Dari angin Karena kalau versi yang Originalnya gitu ya Ketika di dunia 19 Pemangkali nyanyikan lagu ini Itu memang gak Gak serame Seperti ini guys Karena Lebih banyak ke pure Acoustic version ya Kalau yang Originalnya Tapi kalau ini masih ada tambahan Ada tambahan beberapa Tadi kalau gak Ini kayak Ada denger Seperti nuansa-nuansa Apa Ska gitu ya Ska gitu ya Mungkin gue bilang Wah ini boleh juga nih Dibuat versi terbarunya Dengan ciri khas yang baru gitu guys Dan Yang lebih keren lagi adalah Mereka memutuskan Untuk syuting MV ini Di one degree Tadi sepertinya sih di Amerika tuh Karena Apa tuh Salah satu Ciri khas Amerika tuh adalah Savanna Seperti tadi itu tuh guys Sama Real Creta tadi tuh Kayak Menyatkan gue Sama film-film Yang sering dimunculkan Di scene Apa film-film di Amerika tuh guys Nah ini Mereka sepertinya syuting disana tuh guys Di Amerika Nah Kalau untuk seluruhan sih Memang simple banget guys MV-nya Dewas 19 yang ini Karena Kalau kita bandingin sama MV-MV Dewas 19 sebelumnya Itu kan memang Apa Banyak temanya gitu ya Terus ada kronologi ceritanya Cuma karena ini lagu sebagai tribute 30 tahun berkarir Di dunia musik Sepertinya mereka Lebih fokus pada Versi musiknya gitu Daripada MV-nya But Tetep Kalau menurut gue sih Keren Kongres Dewas 19 Yang udah Solid Sampai 30 tahun Semoga bisa terus berkarya Sampai seterusnya Oke guys Itu aja reaksi gue Jangan lupa like Jangan lupa drop comment And subscribe See you Jangan lupa like